Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa kembali dengan saya Agus Firman Wahyudi Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan Pelajaran kita Yaitu pembacaan kitab An-Nasuhi Hudiniyah Walwasoyal Imaniyah Yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Ba'lawiyah Al-Haddad Mari kita mulai saja Bismillahirrohmanirrohim Qalal ulama'u Para ulama' telah berkata Ridwanullahu Ridwanullahi alayhim Semoga keriduan Allah Tercurah pada mereka Tercurah kepada para ulama' Para ulama' berkata At-takwa ibaratun Takwa itu adalah suatu ungkapan An-imtisali awamirillahi ta'ala Tentang melaksanakan perintah-perintah Tentang melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala Wajtinabi nawahihi Dan menjauhi larangan-larangannya Zohiran baik yang zohir yang nampak Wa batinan dan yang batin yang tidak nampak Ma'astish'arit ta'zimi Disertai perasaan mengagungkan Lilahi kepada Allah Walhaibati rasa takut Walkhasyati rasa takut Warrohbati dan rasa takut Minallahi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Disini ada Tiga redaksi yang saya terjemahkan Dengan rasa takut Yaitu Al-Haibah Walkhasyah Warrohbah Al-Haibah itu Rasa takut Disertai Penghormatan Memuliakan Allah Al-Khasyah itu Rasa takut Disertai Malu kepada Allah Dan Al-Rahbah Rasa takut Disertai Hukuman Atau Siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Boleh diterjemahkan Ma'astish'arit ta'zimi Lilahi Walhaibati Walkhasyati Warrohbati Warrohbati Minallahi Disertai Perasaan Mengagungkan Allah Dan rasa takut Yang mendalam Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qala Ba'dul Mufassirin Sebagian Ulama Ahli Tafsir Berkata Rahimahullah Semoga Allah Merahmati Mereka Merahmati Para Ahli Tafsir Ahli Tafsir Sebagian Ahli Tafsir Berkata Fi Qawlihi Ta'ala Di Dalam Menerangkan Firman Allah Ta'ala Yang Berbunyi Ittaqulloha Hakkotu Qatih Bertakwalah Kepada Allah Dengan Sebenar-benarnya Takwa Maksud Ayat ini Adalah Hua Yaitu Ayyuto'a Allah Itu Dita'ati Walayu'sa Dan Tidak Dimaksiyati Tidak Didurhakai Wahyudhkara Allah Itu Diingat Falayunsa Dan Tidak Dilupakan Wahyushkara Allah Itu Disyukuri Falayukfar Maka Tidak Diingkari Tidak Dikufuri Intaha Selesai Perkataan Sebagian Ahli Tafsir Walan Yastati Al-Abdu Seorang Hamba Tidak Akan Mampu Walau Kanalahu Alfu Alfi Nafsin Ila Nafsihi Walaupun Dia Mempunyai Sejuta Jiwa Ila Nafsihi Diberikan Kepada Jiwanya Wa Alfu Alfi Umrin Dan Mempunyai Sejuta Umur Ila Umrihi Diberikan Untuk Umurnya Ayat Takiyallaha Untuk Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hakkatu Kotih Dengan Sebenar-benarnya Takwa Walau Anfaqo Walaupun Hamba Itu Meninfakan Memberikan Jami Azalika Seluruh Hal itu Seluruh Nafasnya Seluruh Jiwanya Seluruh Umurnya Fi Ta'atillahi Di dalam Ta'at Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa Mahabihi Dan Kecintaan Allah Wazalika Yang Demikian Itu Li Azmi Hakk Allah Ta'ala Karena Besarnya Hak Allah Ta'ala Ala Ibadihi Terhadap Hamba Hambanya Wa Lijalali Azumatillahi Dan Karena Agungnya Keagungan Allah Karena Besarnya Keagungan Allah Wa Ului Kibriyaihi Dan Tingginya Kebesaran Allah Wartifai Majdihi Wartifai Majdihi Dan Tingginya Keagungan Allah Jadi Karena Allah Ini Sangat Agung Sangat Mulia Sangat Besar Hak Allah Terhadap Hamba Hambanya Itu Sangat Besar Jadi Meskipun Hamba Tersebut Melakukan Ta'at Kepada Allah Seumur Hidupnya Tidak Akan Mampu Membayar Hak Allah Terhadap Hambanya Wa Qad Qola Afdolul Qa'imin Sungguh Telah Berkata Orang Yang Paling Utama Melaksanakan Bi Hak Killa Terhadap Hak Allah Wa Akmaluhum Dan Paling Paling Sempurna Di Antara Mereka Di Antara Yang Melaksanakan Hak Allah Orang Yang Paling Utama Melaksanakan Hak Allah Dan Paling Sempurna Melaksanakan Hak Allah Berkata Yaitu Yaitu Muhammadun Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Sallallahu Semoga Allah Memberikan Rahmat Sallallahu Semoga Allah Memberikan Rahmat Alaihi Kepada Nabi Wasallam Dan Memberikan Keselamatan Nabi Muhammad Bersabda Fidu Aihi Di Dalam Doanya I'tirofan Karena Mengakui Bil Ajzi Terhadap Kelemahan Anil Kiyami Di Dalam Melaksanakan Bi Ikhsa Isanai Dengan Menghitung Pujian Alallahi Kepada Allah Rasul Bersabda A'udhu Aku Berlindung Biridoka Dengan Keridoan Mu Min Sukh Tika Dari Kemurkaan Mu Wabimu'a Fatika Berlindung Dengan Sifat Pemaaf Mu Min Ukubat Dari Siksa Mu Wa A'udhu Bika Dan Aku Berlindung Kepadamu Minka Dari Engkau Wa A'udhu Bika Dan Aku Berlindung Kepada Engkau Minka Dari Engkau La Uhsi Saya Tidak Dapat Menghitung Sana An Pujian Alaika Kepadamu Anta Kama Asnayta Ala Nafsik Sebagaimana Engkau Memuji Atas Dirimu Sendiri Ini Saja Pembacaan Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh